Pemirsa meski jumlah kegempaan mulai menurun namun status Gunung Agung di Karangasembali hingga kini masih berstatus awas. PVMBG belum berani menurunkan status awas Gunung Agung ke level lebih rendah karena intensitas gempa vulkanik dalam dan dangkal masih terjadi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyatakan kondisi Gunung Agung hingga saat ini masih kritis dan terus dipantau. Apakah terjadi penurunan gempa atau tidaknya? Kepulauan asap putih di atas kawah Gunung Agung masih keluar dengan ketinggian hingga 50 meter. Kepulauan asap ini telah terjadi sejak seminggu lalu. PVMBG belum berani menurunkan status awas Gunung Agung ke level lebih rendah karena intensitas gempa vulkanik dalam dan dangkal masih terjadi. Kembal-kembang terasa ya, kembang-kembang terasa. Sejak kita naikkan statusnya dari awas itu, itu memang ada penurunan yang kembang-kembang terasanya, yang kita rasakan bersama. Pada saat awas itu kan sampai beberapa kali ya, sampai belasang kali. Sekarang kemarin cuma dua kali kita rasakan ya. Tapi ini, itu kembang-kembang vulkanik, itu kan menunjukkan aktivitas Gunung Agung itu ya. Masih tetap tinggi, jadi level awas masih tetap di situ dan sampai saatnya belum ada indikasi untuk menurunkan.